Alphabox X8 Plus Alphabox X8 Plus ini juga sudah T2MI dan multi stream Untuk quality build upnya ini merupakan perpaduan antara metal dan plastik Pada bagian tutupnya ini, ini terbuat dari metal Kemudian pada sisi bagian front panelnya ini, ini terbuat dari plastik Ventilasi udara terdapat di mana-mana Pada sisi bagian atas ada ventilasi udara Begitu juga pada sisi bagian kanan dan bagian kirinya Cukup besar ya Tidak hanya pada bagian kiri kanan dan atas Namun pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara Namun tidak begitu banyak Untuk front panelnya Untuk front panel sebenarnya LED displaynya itu tidak terlalu besar Hanya terdapat pada posisi yang saya tunjuk ini saja Kemudian pada sisi bagian yang lainnya terdapat banyak tombol Terdapat tombol volume, tombol channel, menu, dan tombol OK Kemudian sebuah port USB pada sisi bagian depannya ini Nah ini merupakan penempatan yang sangat bagus menurut saya Karena aksesnya menjadi lebih mudah Kemudian pada posisi bagian belakangnya Terdapat banyak port pada sisi bagian belakangnya ini Ini merupakan untuk antena in, untuk televisi digital Kemudian ada LNB in, dan sebuah port untuk USB Jadi ini bisa kita gunakan untuk USB dongle Untuk USB dongle untuk terkoneksi ke Wi-Fi Menggunakan chipsetnya itu adalah RT Tidak bisa menggunakan chipsetnya itu adalah MT Kemudian ini adalah port ADMI, kemudian ada port RCE, RF-in, dan RF-out Dan yang membedakan dengan receiver yang lainnya Untuk sumber dayanya ini ada dua Bisa kita colok langsung ke listrik, arus AC Atau bisa juga dengan menggunakan adapter 12V Namun sayangnya untuk adapternya ini harus kita beli secara terpisah Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan receiver ini Semoga saja semua fitur yang terdapat pada Alphabox X8 Itu sesuai dengan ekspektasi kita Setelah dinyalakan, ternyata untuk booting tidak membutuhkan waktu yang lama Cukup cepat, hanya butuh waktu, hanya 7 detik saja Receiver ini memiliki tampilan user interface yang cukup sederhana Namun tetap informatif dan eskecing Perpindahan antar channel yang cukup cepat Tanpa ada kendala sama sekali Mendukung APG sehingga kita dapat melihat susunan acara untuk 7 hari ke depan Terdapat juga fitur timer yang berguna untuk membuking tayangan tertentu Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Sehingga kita tidak terlewatkan momen-momen acara favorit kita Receiver Alphabox X8 Plus memiliki tampilan menu seperti ini Di mana terdapat tab installation, channel, preference, system setting, network, dan media center Pada tab installation terdapat pilihan mulai dari antena setting sampai dengan cable Untuk pilihan televisi digital, maka yang kita pilih itu adalah option teristorial Kemudian kita lakukan scan seperti biasa sesuai dengan negara kita yaitu Indonesia Apabila kita berada di dalam area televisi digital Maka nanti akan muncul di sini siaran-siaran televisi digital tersebut Kemudian selanjutnya Untuk tampilan yang lain seperti channel ini biasa saja Di mana di sini juga dimungkinkan untuk merekam suatu transporter Dengan menggunakan TS record Kemudian untuk preference tidak ada yang berbeda dibandingkan dengan receiver yang lain Begitu juga untuk system setting Pada sistem setting ini apabila terdapat suatu update firmware yang terbaru Maka bisa saja kita lakukan update-nya Untuk update bisa kita lakukan dengan menggunakan USB update Dan bisa juga kita lakukan dengan menggunakan online update Jadi ya tergantung kepada pilihan yang kita pilih Kemudian selanjutnya pada network Nah pada network ini seperti yang saya katakan tadi Untuk melakukan update firmware-nya Apabila online update yang kita pilih Jika software-nya tersedia Maka di sini akan muncul Nah di sini muncul Akan tetapi untuk versionnya adalah sama saja Yaitu version 10 oleh karenanya kita tidak akan melakukan update Kemudian juga terdapat CS protokol Pada CS protokol ini terdapat berbagai macam pilihan-pilihan CCcam yang dapat kita pilih Nah contohnya itu adalah seperti protokol CCcam yang saya sebutkan Selain CCcam juga mendukung Newcam, T-Share, kemudian HDFree, WXcam, kemudian Bluecam, dan seterusnya Tentunya untuk dapat mengisinya kita harus berlangganan akunnya terlebih dahulu Kemudian pada CS setting Nah ini merupakan beberapa pilihan-pilihan pada CS setting tersebut Dan tentunya selain itu juga mendukung protokol yang lain Seperti CK via akses dan protokol-protokol yang terkenal lainnya Seperti Powerful, Biscay, dan Thunbird Dan masih banyak lagi protokol yang lain seperti yang terlihat tadi ya Kemudian untuk selanjutnya Ini juga mendukung IPTV Untuk IPTV ini URL-nya bisa saja kita masukkan secara manual Nah kebetulan di sini sudah ada beberapa URL untuk IPTV tersebut Dan ini merupakan IPTV yang berjalan saat sekarang ini Tentunya untuk IPTV ini tergantung kepada URL-nya apakah masih tetap aktif atau tidak Kemudian untuk YouTube Nah receiver ini juga mendukung YouTube Tapi entah kenapa pada saat kita mencoba untuk memplay-nya ternyata tidak bisa Hanya berputar seperti ini saja akan tetapi Gambar atau konten videonya tidak akan muncul Walaupun sudah kita tunggu beberapa lama Ini sudah kita lakukan USB update atau online update Hasilnya adalah tetap sama saja Dan untuk Wi-Fi Dikarenakan dia tidak mendukung LAN port Maka untuk Wi-Fi-nya harus menggunakan USB dongle Untuk USB dongle-nya itu harus menggunakan chipsetnya adalah RT Untuk selain itu Untuk terkondisi ke internet bisa juga dengan menggunakan modem 3G Tetapi di sini modem 3G-nya tidak saya pasang Apabila kita pasang dia akan bisa terkoneksi dengan sendirinya Nah terkait dengan USB Wi-Fi dongle-nya Seperti yang terlihat untuk Wi-Fi chipset yang didukung itu Seperti yang kita lihat pada informasi ini adalah RT5370 Chipset MT tidak bisa ya Harus diingat gitu ya Kemudian untuk pilihan-pilihan yang lain adalah sama saja Dimana receiver ini juga dimungkinkan untuk dapat memutar musik Menampilkan foto ataupun untuk memutar video Nanti akan kita cobakan satu persatu fitur tersebut Tidak perlu khawatir untuk kehilangan momen pada saat kita menonton acara favorit kita Karena kita dapat mempause-nya atau menghentikannya untuk sementara waktu Kemudian kita lanjutkan kembali Hal ini dimungkinkan karena terdapatnya fitur time shift pada receiver ini Selain itu juga terdapat fitur record Yang berguna untuk merekam tayangan tertentu Untuk dapat kita tonton berulang kali di waktu yang kita inginkan Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Receiver ini juga mendukung power food dan biske Akan tetapi untuk power food dan biske tersebut Harus di inputkan secara manual belum auto roll Untuk protokol CCcam Alphabox X8 Plus ini cukup lancar Baik dengan menggunakan modem 3G Ataupun dengan menggunakan USB wifi dongle Akan tetapi sangat disayangkan sekali tidak terdapat fitur TH Delay Padahal fitur ini sangat penting sekali Untuk beberapa channel pada satelit tertentu yang mengalami freeze Atau videonya tidak lancar Lagi yang mencari receiver yang mendukung multi-stream Misalnya pada satelit Optus D1 dan ABS-2 Alphabox X8 Plus ini merupakan salah satu pilihan yang tepat Begitu juga untuk T2MI Receiver ini sangat cocok sekali untuk satelit Yabang 601 Dan satelit lain yang mendukung format T2MI tersebut Tentunya receiver ini pun juga mendukung format AVS Plus Seperti pada channel-channel yang banyak terdapat Pada satelit Cinasat 6A dan satelit Cinasat 6B Jadi kesimpulannya receiver Alphabox X8 Plus adalah receiver combo versen Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital Dijual di range harga Rp350.000 sampai dengan Rp450.000 Mendukung sisi cam, powerfu, dan biskai Sangat cocok untuk satelit dengan format T2MI dan multi-stream Sayangnya receiver ini tidak mendapat dukungan software secara berkelanjutan Dan bermasalah pada YouTube Serta belum autorule untuk powerfu dan biskai Namun ini merupakan salah satu pilihan yang tepat dengan harga yang terjangkau Daripada membeli receiver di VBT2 di harga Rp200.000 Lebih baik memilih ini Nama dikit dapatnya banyak Baik demikianlah review dari receiver Alphabox X8 Plus Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya Dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru Terima kasih Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu lagi di video berikutnya